berniat menyampaikan rasa simpati atas hilangnya Angeline. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yudi Krisnadi, dihalangi oleh pihak keamanan yang disewa pihak keluarga. Teka-teki hilangnya bocah Angeline di Denpasar makin misterius seiring makin tertutupnya pihak keluarga terhadap semua pihak yang akan masuk ke rumah korban di Jalan Sedap Malam Nomor 26 Denpasar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Yudi Krisnadi, yang menyempatkan diri mampir ke rumah Angeline untuk menyampaikan simpati usai kunjungan kerja di kawasan kute justru ditolak petugas keamanan sewaan atas permintaan Margaret, ibu angkat Angeline. Terus gimana Pak melihat kondisi seperti ini? Kalau bisa tertutup begini, Anda minta surat tugas sama Kapolresnya Anda masuk ke dalam periksa. Ya, ambil surat tugas masuk. Ya, nggak boleh ada yang mengalami pemeriksaan polisi. Sudah tahu kalau itu menteri Pak? Tahu. Kenapa tidak dibolehkan masuk ke sana? Karena dia belum makan. Dia diakut, dia punya stress. Karena sedang-dangis-dangis di dalam. Sejak Kamis kemarin keluarga angkat, bocah hilang Angeline mulai menyewa petugas keamanan untuk penjaga rumah Margaret demi alasan keamanan. Sejak itu tidak semua orang bisa mendekat rumah tanpa si jinsat pam dan pemilik rumah. 19 hari sudah bocah, 8 tahun Angeline hilang. Polisi masih kesulitan menemukan Angeline karena minima informasi ditambah sikap keluarga angkat yang terbilang tidak konsisten dalam proses pencarian. Sekali waktu minta pertolongan Angeline ditemukan, dikali lain tertutup, bahkan mengusir awak media, menyewa keamanan, hingga menolak ucapan simpati sang menteri. Haris Ucaksono melaporkan dari Denpasar, Bali.